Intro Manchester United dilaporkan mendapatkan back kiri timnas Belanda Tyrol Malaysia dari Feyenoord Rotterdam Berdasarkan cuitan jurnalis senior asal Italia Fabrizio Romano Manchester United harus mengeluarkan kocek 15 juta euro untuk mendapatkan Malaysia Pengeluaran setan merah akan bertambah 2 juta euro sebagai biaya tambahan berdasarkan pencapaian MU dan juga performa back 22 tahun tersebut Fabrizio Romano juga menyebut Tyrol Malaysia akan jadi rekrutan pertama pelatih Eric Ten Hag sebagai manajer anyar Manchester United Pada pekan ini, sejumlah pemberitaan media Eropa menyebut The Red Devils membajak kesepakatan Malaysia dengan klub Liga Prancis Olympique Lyon Rumor itu akhirnya terkonfirmasi saat ini Selanjutnya, penguasa Liga Inggris itu menjadwalkan tes medis bagi Malaysia Ten Hag sendiri mendesak agar kesepakatan dengan Feyenoord termasuk biaya transfer bisa diselesaikan dengan cepat oleh setan merah Menunggu kontrak ditanda tangani oleh pemain, maka itu akan resmi Tulis Fabrizio Romano Perekrutan Tyrol Malaysia jadi salah satu kejutan dari Ten Hag Karena sejauh ini posisi back kiri jarang disebut sebagai kebutuhan mendesak bagi MU Berkaca kepada musim lalu, setan merah disebut lebih membutuhkan pemain untuk posisi back tengah, gelandang bertahan, hingga penyerang sebagai pelatih Cristiano Ronaldo Namun ternyata, Ten Hag mendatangkan back kiri terlebih dulu Padahal MU sekarang ini sudah punya tiga pemain di posisi tersebut Mereka adalah Luke Shaw, Alex Telles, dan Brandon Williams Di sisi lain, raksasa Premier League Manchester United dikabarkan bakal fokus membeli kembali pemain anyar mereka Setelah berhasil menggait Tyrol Malaysia Klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut kabarnya siap menikung Arsenal dengan perburuan Lisandro Martinez Begitu Tyrol Malaysia selesai penandatanganan kontrak Memang, setan merah musim ini diprediksi akan melakukan perombakan di sejumlah sektor Di antaranya di lini belakang Pasalnya, beberapa pemain disebut bakal cabut dari Old Trafford Sebut saja, Phil Jones, Eric Bailey, dan Axel Twanzebe MU sempat dikaitkan dengan Julian Timber Namun, back Ajax itu enggan pindah ke Old Trafford Lantaran dapat bisikan dari Louis Pangal Manchester United kemudian beralih ke pemain Ajax lainnya Setan merah akan fokus mengejar Lisandro Martinez Mereka siap menikung Arsenal setelah sebelumnya menikung Lyon MU disebut sudah menyiapkan penawaran kepada Ajax Amsterdam Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano Jurnalis asal Italia itu menyebut bahwa Martinez merupakan target utama Eric Ten Hag di lini belakang Namun, tak diungkap berapa tawaran yang disiapkan oleh setan merah untuk back asal Argentina tersebut Manchester United sedang mempersiapkan tawaran untuk Lisandro Martinez Ia sangat tinggi dalam daftar Eric Ten Hag Balapan terbuka dengan Arsenal yang tidak punya niat untuk menyerah Setelah kesepakatan Malaysia akan ditandatangani dan resmi Man United akan mengurus transfer Martinez Sementara Arsenal masih mendorong transfernya Tulis Fabrizio Romano di sosial medianya Nah guys, kalau menurut kamu sendiri gimana nih tentang Lisandro Martinez Dia sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai back tengah di Ajax Yang kini sedang berusia 24 tahun Menurut kamu cocok gak sih dia gabung dengan setan merah? Tulis ya pendapatmu di bawah Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya Karena aku bakalan terus update setiap harinya Cuma buat kamu So, pasti nonton terus update di football ya Terima kasih, bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax